Pemirsa 21 Pegawai Komisi Pemilihan Umum Positif COVID-19. Hal itu diketahui setelah mengikuti swab test yang dilakukan sub-gugus tugas COVID Badan Intelijen Negara Taubin pada Senin 3 Agustus hingga Rabu 5 Agustus 2020. Terpaparnya 21 pegawai menambah daftar pegawai KPU yang terpapar, kasus COVID-19 menjadi 24 orang. Sebelumnya pada swab test 22 Juli ditemukan 3 pegawai KPU terpapar COVID-19. Semua pegawai KPU yang terpapar COVID-19 kini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. KPU mulai memperlakukan work from home sampai 2 minggu ke depan. KPU juga memperlakukan shift kerja yaitu sepertiga dari jam kerja. Untuk mencegah penularan COVID-19 di kantor KPU, Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubayi Tantowi melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area kantor dan ruangan kantor. Seluruh pegawai KPU diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Terkait dengan hasil tes swab yang dilakukan oleh KPU, ini memang hasil kerjasama kami dengan BIN, dan sampai terakhir memang kita dapatkan 21 staff kita positif COVID-19. Nah, karena itu sejak 2 hari ini kami memperlakukan work from home bagi seluruh staff KPU RI. Dan selama 2 minggu ke depan, kita memperlakukan pembagian waktu kerja, bahwa setiap hari yang... ... ... ... ...